Selebaran wedding organizer yang menyarankan orang tua menikahkan anak di usia muda membuat resah warga ibu kota. Pihak penyelenggara juga memiliki beragam promosi untuk poligami dan nikah siri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI kini melaporkan Aisyah Weddings ke polisi. Bukan selembaran undian atau promosi hunian, yang satu ini bikin banyak orang tua jantungan. Ya, flyer berisikan ajakan untuk nikah muda ini terselip di surat kabar ternama yang dikirim ke pelanggan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat selasa kemarin. Kami pun penasaran dan langsung menelusuri laman wedding organizer yang tertera dalam flyer. Isinya lebih mengejutkan bun. Mereka mempromosikan kawin siri, nikah muda, sampai poligami. Bahkan beragam paket mereka tawarkan, mulai dari harga teman sampai bajet sultan. Tak cuma emak-emak kaum anti-poligami dan nikah siri saja yang meradang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahkan telah melaporkan kasus ini ke kanit PPA Mabes Polri karena dinilai menyesatkan dan meresahkan. Terkait dengan Aisyah Wedding yang mempromosikan untuk melakukan perkawinan anak, KPAI menyesalkan adanya ajakan untuk melakukan perkawinan anak. Karena disitu ditulis usianya adalah 12 sampai dengan 21 tahun. Yang artinya di dalamnya masih terdapat usia anak yaitu 12 sampai 18. Padahal undang-undang perkawinan kita itu sudah merujuk pada perkawinan di usia 19 tahun. Itu pun masih belum ideal karena secara fisik maupun psikologis. Perkawinan itu bukan perkara sederhana yang kemudian menyelesaikan masalah tetapi justru akan masuk pada persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Dan kesiapan pengantin itu menjadi penting. Dalam hal ini ketika anak melakukan usia perkawinan anak, ada potensi misalnya kehamilan yang berisiko terkait dengan hak pendidikan. Dia akan terputus pendidikannya, kemudian juga hak bermainnya akan terabaikan karena situasi perkawinan yang dialami. Konteks ini KPAI sudah berkoordinasi dengan KANIP PPA Mabes Polri untuk melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Di beberapa daerah angka pernikahan dini meningkat sejak pandemi, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Untuk tahun 2020 saja, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA-SMK sederhajat mencapai 874 kasus. Sampai akhirnya DPRD NTB 30 Januari lalu mengesahkan Raperda tentang pencegahan dan perkawinan anak menjadi peraturan daerah, saking tingginya angka pernikahan anak. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya 16 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jangan dikira menikah hanya bermodalkan cinta. Ada sederet resiko yang mengintai pasangan nikah muda. Persiapkan secara baik dan matang agar hubungan rumah tangga tak mudah meradang. Tim Liputan CNN Indonesia